Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra mempunyai pendapat berbeda dalam putusan perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024 yang diajukan Anies Mohaimin. Saldi menyebut ada beberapa dalil dari pemohon 01 yang telah terbukti dan beralasan menurut hukum, yaitu penyalahgunaan bantuan sosial dan ketidaknetralan aparatur sipil negara atau pejabat negara lainnya untuk memenangkan Prabowo Gibran. Ini terdapat fakta persidangan perial pemberian atau penyaluran bansos atau sebutan lainnya yang lebih masif dibagikan pada rentang waktu yang berdekatan atau berimpitan dengan pemilu. Praktik demikian merupakan salah satu pola yang jamak terjadi untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilu yang disebut dengan electoral incentive. Keterlibatan beberapa menteri aktif yang menjadi tim kampanye dalam membagi bansos terasosiasi dengan jabatan presiden secara langsung maupun tidak langsung sebagai pemberi bansos memunculkan atau setidaknya berpotensi atas adanya konflik kepentingan dengan pasangan calon. Sementara itu merujuk fakta yang terungkap dalam proses persidangan. Menteri yang terkait langsung dengan tugas tersebut, Inkasum Menteri Sosial, yang seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap pemberian bansos, menyampaikan keterangan bahwa tidak pernah terlibat dan atau dilibatkan dalam pemberian atau penyaluran bansos secara langsung di lapangan. Selain itu diperoleh pula fakta dalam persidangan bahwa terdapat sejumlah menteri aktif yang membagikan bansos kepada masyarakat, terutama selama periode kampanye. Kunjungan ke masyarakat itu hampir selalu menyampaikan pesan bersayap yang dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan atau kampanye terselubung bagi pasangan calon tertentu.